Basarnas kerahkan tim SAR untuk melakukan evakuasi 5 anak buah kapal yang selamat di desa Mun, Pulau Tanimbar, Kabupaten Maluku Tenggara. 5 ABK dilaporkan selamat setelah KM Hentri terbakar di perairan Pulau Mulu dan Pulau Tanimbar, Maluku Tenggara. Basarnas kerahkan tim SAR Tual menuju desa Mun, kecamatan Tanimbar, Maluku Tenggara pada Sabtu pagi. Tim SAR ini akan mengevakuasi 5 anak buah kapal yang dinyatakan selamat setelah KM Hentri terbakar di perairan Pulau Mulu dan Pulau Tanimbar pada 3 September 2021 lalu. Ketala Basarnas Ambon, Mustari, mengatakan saat ini kelima anak buah kapal sedang dirawat di desa Mun, kecamatan Tanimbar, Maluku Tenggara setelah tertolong oleh sebuah kapal pencari telur ikan sekitar 20 mil dari lokasi kebakaran kapal. Mereka masing-masing Ardian Rahman, Angga Framudia, Hengki, Asep Suriana, dan La Asri. Saat kapal terbakar sekitar 30 ABK meloncat ke laut untuk menyelamatkan diri setelah kobaran api membakar seisi badan kapal. Awalnya KM Hentri berlayar dari Pelabuhan Muara Angga, Jakarta menuju Merauke, Papua pada 15 Agustus 2021, namun ditinggal perjalanan kapal diterjang gelombang tinggi mencapai 3 meter. Berdasarkan manifest kapal, penangkap cumi-cumi tersebut membawa sekitar 32 orang ABK, namun naas terbakar di sekitar perairan 50 mil Pulau Mulu dan Pulau Tanimbar, Maluku Tenggara. Pada 3 September lalu, atas insiden tersebut dilaporkan 25 orang ABK hilang, 5 orang selamat, dan 2 orang tewas terbakar di dalam kapal. Tim Moluka TV